Hai tapi punya kandang sapi mbak hidupan sehari-hari ada ke penghidupan Oh pengolahan pertanian pertanian kedua jaramin Oh ya Alhamdulillah ya Oke selamat sore semuanya sekarang saya ada di dusun Piaman Wonosari gunung gitu ya guys ya kita mau jalan-jalan ini adalah rumah dan kehidupan di dusun guys di dusun Piaman 1 Wonosari gunung gitu halo mba hai dong apa mba Oh iya jadungan nih ngadem eh Niki kamera mba eh eh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kita lihat kehidupan warga Gunung Kidul asli ya guys Nah kita masuk dulu di permisi ya mbah wah nih ini didalamnya kayak gini guys asli Gunung Kidul jadi kalau di Gunung Kidul itu rumahnya masih di limasan ya mbah masih 1 jam rumah zaman Sunday orang Jogja.itnya, kita ke belakang ya kita ngelihat kandang sapinya kalau di Gunung Kidul itu dulu tiap rumah pasti punya sapinya ya Mbah-mahku Jasapi punya kandang sapi ya Mbah penghidupan sehari-hari penghidupan Oh pengolahan pertanian pertanian Alhamdulillah ya Mbak berarti di sini tuh rata-rata yang mudanya tuh pada merantau ya Mbak ya sebagian hidup di perantauan ya Kemba saya mau lihat kandang sapinya dulu Mbak Wah ini depakan sapinya itu mau bahasa sini tapi kurang halus jadi malu mendingan pakai bahasa Indonesia siapinya gede banget ya guys nah ini ada dua tuh gede-gede banget di gunung itu terkenal sapinya itu gede-gede dan mahal-mahal sehat-sehat tempatnya gimana pembahin itu tuh lain-lain 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 itu apa makan lain juga enggak tetap diatur oh enggak makan kalau orang makan ya apa adanya oh iya wuh seger banget redangan deh tapi gunung itu sekarang enggak makan udah lahir lah udah nggak ada gaflek ya Oh ya masih ada satu-dua tapi mau pasar kata-kata ada dagang kiwil masih ada jarang Oh alpaku ini ini pertanian asli tegal Mbak tegal gimana karena KTPnya sini gitu kalau lehernya bukan sini Mbak asli tegal Mbak tegal tapi minyak orang sini ini orang sini ini karena tadinya hahaha tapi bahasa ke nenek kurang itu ya orang tadi tadi Mbak tak pamit mburi Mbak ngobrol asik sama Mbah Harto dan Mbah Bejo memang sangat menginspirasi mereka adalah laki-laki yang tangguh laki-laki pekerja keras pastinya karena hidup di kampung memang keras belum bah lagi aku mba ayo po yo agi nganggur eh mba lagi ga apa mba apa apa kandang pitik wah sesuai aku tak pesen kandang pitik ini sampan woy sesuai aku gak kandang pitik pesen di sampan woy pinter tapi kan enggak mba sel awas hati-hati ngeri banget orang gak sendal nih ini kuburan paling ngapong ini mba ngapong ini mba iyo no jadi wartawan nah kita keliling sini guys tak mau assalamualaikum 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 sapi nya doning di mak wah ini kandang sapi ini hai 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 iya ngapong ini bapaknya Oh Rapaologi gue lagi enggak ya video kok kandang sapi hehehe ya jadi gitu guys rata-rata orang disini itu punya kandang sapi dan punya sapinya pastinya ya Oke sampai disini sampai ketemu di video-video lanjutnya ya hai 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 Ki, dipesan di sini apa mba? Sempesan di bawah kandang ayam Terima kasih telah menonton!